Intro Shalom saudara, selamat datang kembali dalam program Belajar Alkitab dimana kita akan membahas tentang sekolah sahabat saudara dan seperti biasa kita masih kedatangan dua narasumber kita yaitu Kak Gredi, gimana kabarnya? Puji Tuhan, diberkati selalu saya akan membahas pelajaran hari Senin dan hari Rabu Saudara Setyo Puji Tuhan dalam keadaan baik-baik saja saudara dan saya akan membahas pelajaran hari Selasa dan Kamis Oke saudara, seperti biasa saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu dan saya mengundang saudara Setyo untuk berdoa Kita berdoa Bapak di surga, terkala kami akan mempelajari firmanmu, biarlah Rauh Kudus bersama-sama dengan kami untuk memimpin, memimbing ke dalam seluruh pelajaran dan juga menginsafkan kami Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Amin Oke, ya jadi saudara, hari ini kita akan melihat pelajaran kita yaitu pelajaran yang ke-6 Saudara, kita sudah memasuki pelajaran ke-6 dengan judul Motivasi dan Persiapan untuk Misi Dan sebelum kita memasuki pelajaran kita, ya mari kita lihat dulu sedikit saudara Dalam pembahasan kita di sabat petang, ya atau di pembukaan Ayat hafalan dalam pelajaran kita terdapat dalam lukas fasal yang ke-24, ayat yang ke-44 Alkitab katakan kepada kita Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur Paulus menulis kata-kata ini kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 1 ayat 15-18 Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil Tetapi yang lain, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas Sangkanya dengan demikian mereka memperberat beban ku dalam penjara Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur Tentang hal ini aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita Sungguh kata-kata yang berkuasa saudara Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur Kristus diberitakan dan bagi Paulus itulah hal yang sangat penting Seharusnya secara ideal motif kita untuk memberitakan Kristus Ya untuk misi dan untuk menjangkau orang lain dengan kabar baik ini Harus keluar dengan kasih Dan karena kebenaran Dan bukan karena ambisi diri, kecemburuan dan pertengkaran Jadi pertanyaannya adalah Apa sajakah motivasi untuk memberitakan Kristus Dan apa sajakah cara yang bisa kita persiapkan untuk melakukan hal itu Kita akan melihat beberapa peristiwa dalam kehidupan gereja mula-mula saudara Yang bisa memberikan kepada kita tuntunan pada bagian-bagian penting daripada misi ini sendiri Dan kita akan membahas semuanya ini dalam pelajaran kita yang berjudul motivasi dan persiapan untuk misi Dan kita akan memasuki pelajaran kita saudara di hari minggu dengan judul membagikan kabar baik Nah dalam pelajaran hari minggu ini saudara Kita akan melihat bagaimana respon daripada mereka Ini adalah peristiwa ketika kebangkitan Kristus saudara Kita bisa melihat bagaimana respon daripada mereka yaitu murid-murid Dan yang lainnya tentang kebangkitan Kristus Alkitab katakan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama Alkitab katakan Tetapi pagi-pagi benar Pada hari pertama minggu itu Mereka pergi ke kubur Membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka Jadi disini kita melihat saudara Bahwa pada hari pertama minggu itu Atau setelah kematian Yesus Lukas mengatakan kepada kita bahwa sejumlah wanita Sejumlah wanita pergi ke kubur saudara Dan Alkitab katakan kepada kita bahwa mereka membawa rempah-rempah Jadi kemungkinan besar Mereka pergi ke sana untuk merawat Atau untuk melakukan peminyakan kepada jenazah Yesus saudara Karena kita tahu dalam beberapa ayat sebelumnya Kita melihat bahwa saat itu Mereka ingin meminyaki atau memberikan rempah-rempah kepada Yesus Tetapi mereka tidak bisa melakukannya Karena sabat telah tiba saudara Dan ini terjadi setelah hari sabat Dan perhatikan lebih lanjut apa yang dikatakan kepada kita Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Alkitab katakan kepada kita Mereka mendapati batu sudah terguling Dari kubur itu Dan di ayat yang ketiga Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus Berharap untuk menemukan makam yang masih tersegel pada waktu itu saudara Karena mereka pergi pagi-pagi benar Tersegel Mereka terkejut ketika mendapati Di makam tersebut kosong Tidak yakin apa yang harus dilakukan Mereka justru menjadi takut ketika ada dua orang tiba-tiba Muncul dengan berpakaian yang bersinar saudara Alkitab katakan kepada kita di ayat yang keempat sampai yang ke delapan Sementara mereka berdiri Termanggu-manggu Karena hal itu tiba-tiba Ada dua orang berdiri dekat mereka Memakai pakaian yang berkilau-kilauan Mereka sangat ketakutan dan menundukan kepala Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari dia yang hidup Di antara orang mati Ia tidak ada di sini Ia telah bangkit Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea Ya ini bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu Jadi di sini kita melihat saudara Dua orang yang memiliki pekabaran bagi mereka Di sini kita melihat ada malaikat yang kita tahu saudara Memberikan sebuah pekabaran kepada wanita-wanita tersebut Nah sembari mengingat kata-kata Yesus kembali Karena malaikat mengutip kembali kata-kata Yesus Mereka menyampaikan kepada para wanita ini Bahwa Yesus benar-benar Telah bangkit sesuai Atau sama seperti yang dia katakan sebelumnya Dan perhatikan apa yang terjadi selanjutnya Setelah dua malaikat ini Menyampaikan kabar tentang kebangkitan Yesus Di ayat 9 dan 10 Alkitab katakan kepada kita yang sangat menarik saudara Dan setelah mereka kembali dari kubur Mereka menceritakan semuanya itu kepada kesebelas murid Dan kepada semua saudara yang lain Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala Dan Johana dan Maria ibu Jakobus Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka Memberitahukan kepada rasul-rasul Jadi saudara Dilingkupi dengan rasa sukacita ya Karena mereka masuk ke dalam kubur itu Mereka mendapati bahwa kubur kosong dan malaikat katakan bahwa Yesus telah bangkit Dan mereka bersukacita saudara oleh karena kabar tersebut Mereka segera kembali ke tempat dimana mereka berkumpul pada waktu itu Dimana para pengikut Yesus ada dan tinggal saudara Dan wanita-wanita ini menyatakan kepada mereka apa yang mereka lihat Dan apa yang mereka dengar saudara Karena kegirangan mereka tidak bisa ditahan pada waktu itu Dengan kata lain mereka sementara sedang membagikan kabar baik pada waktu itu Tetapi sangat miris saudara bisa dikatakan demikian Bagaimana respon daripada para murid di ayat yang ke-11 Alkitab katakan kepada kita Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu Dapatkah saudara bayangkan apa yang dirasakan oleh para wanita yang kekubur Yesus pada pagi-pagi benarnya saudara Mereka baru saja mendapatkan pengalaman yang luar biasa Satu pengalaman yang telah membuat mereka begitu takjub saudara Tetapi para murid menyebut pengalaman mereka sebagai cerita omong kosong Dan mereka tidak mempercayainya Dan sangat menarik saudara Petrus pada waktu itu Karena tidak yakin apa yang disampaikan oleh para perempuan Dan tidak yakin juga dengan pendapat para murid yang lain Petrus alkitab katakan kepada kita di ayat ke-12 Di ayat yang ke-12 saudara Sungguh pun demikian Petrus bangun Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu Ketika ia menjenguk ke dalam Ia melihat hanya kain kafan saja Lalu ia pergi Dan alkitab katakan kepada kita Ia bertanya dalam hatinya Apa yang kiranya telah terjadi Bagi Petrus saudara Dan sama seperti kebanyakan daripada kita Sering ada keraguan untuk menerima sesuatu Hanya karena hal tersebut disampaikan oleh orang lain saudara Walaupun Petrus mendengar daripada para wanita ini Dia tidak membagikan pengalamannya Dia tidak mendapatkan pengalaman yang sama Yang dialami oleh para wanita tersebut Pada awalnya Yang dia alami hanyalah kubur yang kosong Dan tentang hal itu Lukas katakan kepada kita Bahwa dia bertanya-tanya dalam hatinya Apa yang terjadi kiranya Pengalamannya di kubur Tidaklah sama dengan pengalaman yang dikubur Yang terjadi pada wanita tadi Ya ini mengingatkan saya saudara Kepada Ahimas bin Zadok Pada waktu tentara Daud berhasil mengalahkan tentara Daripada Absalom Akhirnya Ahimas mencoba untuk membawa Atau memberikan berita Daripada kemenangannya saudara Tetapi Alkitab katakan kepada kita Bahwa akhirnya Ahimas tidak berhasil Atau tidak dapat menjelaskan Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut Karena kenapa saudara? Karena dia tidak mengalaminya sendiri Jadi saudara Berbeda dengan respon Petrus Segera setelah wanita itu Mendengarkan kabar baik tentang Yesus Mereka ingin membagikan hal itu kepada orang lain Nah pertanyaannya adalah Apakah ada motivasi yang lebih besar Dalam pekerjaan misi ini saudara Selain daripada membuat orang-orang lain tahu Tentang apa yang Yesus lakukan bagi mereka Atau bagi kita Apakah ada motivasi yang lebih besar Selain daripada menyebar luaskan kabar baik Ya tentang keselamatan dalam Yesus Satu-satunya pengharapan kita Tentu saja saudara Kita membutuhkan pengalaman pribadi dengan Allah Sebelum kita membagikan hal itu kepada orang lain Itulah sebabnya Rasul Yohanas menulis dalam suratnya Dalam 1 Yohanas 1 ayat 1-3 Apa yang telah ada sejak semula Yang telah kami dengar Kata Yohanas Yang telah kami lihat dengan mata kami Yang telah kami saksikan Dan yang kami telah raba dengan tangan kami Tentang firman hidup Itulah yang kami tuliskan kepada kamu Hidup itu telah dinyatakan Dan kami telah melihatnya Dan sekarang kami bersaksi Dan memberitakan kepada kamu Tentang hidup kekal Yang ada bersama-sama dengan Bapak Dan yang telah dinyatakan kepada kami Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar Katanya Apa yang telah kami lihat dan kami dengar Kami beritakan kepada kamu juga Apa alasannya? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak Dan dengan anaknya Yesus Kristus Jadi disini kita melihat saudara Bagaimana Rasul Yohanas menulis pengalaman Pengalaman yang dia alami Pengalaman inilah yang dia bagikan Supaya orang lain pun mengalami sukacita yang sama Yang dialami oleh Rasul Yohanas Jadi saudara Ada sebuah pepatah yang mengatakan We cannot give what we don't have Atau dengan kata lain Kita tidak dapat memberikan apa yang kita tidak miliki Tidak heran saudara Karena kita tidak memiliki pengalaman tersebut Karena kita tidak memiliki kabar baik tersebut saudara Sehingga kita tidak punya sesuatu untuk kita bagikan kepada orang lain Jadi persiapan yang harus kita lakukan saat ini adalah Untuk memiliki sebuah pengalaman berjalan dengan Yesus hari demi hari saudara Itulah sebab Yesus katakan Kamulah garam dunia Kamulah terang dunia Apa itu garam saudara? Sesuatu yang dirasakan Dan apa itu terang? Sesuatu yang dilihat saudara Sesuatu yang dilihat Dan Alkitab katakan kepada kita dalam Masmur 34 ayat 9 Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Jadi saudara Agar kita bisa menjadi garam Sesuatu yang dirasakan Agar kita bisa menjadi terang Sesuatu yang dilihat saudara Kita harus menjadi orang pertama Yang mengecap dan melihat kebaikan Tuhan Dan barulah kita bisa membagikan kabar baik itu sendiri Jadi saudara kerinduan kita untuk membagikan kepada orang lain Ya apa yang sangat kita cintai merupakan sebuah bagian penting dari motivasi kita untuk misi Dan pada akhirnya tentu kita tidak bisa membagikan apa yang kita tidak miliki Itulah pelajaran kita di hari Minggu dan kita akan melanjutkan ke dalam pelajaran kita di hari Senin Baik Pelajaran hari Senin adalah motivasi yang selanjutnya Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita kehidupan kita untuk melayani adalah sebuah fondasi nubuatan Saudara ku yang kasih Kita melihat di dalam pelajaran ini pada saat Yesus sudah bangkit Dan waktu itu murid-murid masih tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit pada waktu itu Sehingga mereka diliputi dengan ketakutan Dan akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya Dan dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang nubuatan yang sudah disampaikan sebelumnya Sehingga di dalam buku Lukas 24 ayat 44 Dia berkata Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku Dalam kitab Taurat Musa Dan kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Jadi kita bisa menemukan disini Bahwa dasar dari dasar yang kuat bagi kita untuk bersaksi Dan bersaksi untuk misi yaitu firman Tuhan sendiri Jadi alkitab ini adalah merupakan standar satu-satunya Yang dimiliki agar supaya kita bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita Nah kemudian Bagaimana nubuatan di dalam buku Daniel fasal 9 Itu ayat 24 sampai ayat yang ke-27 Di sana dinyatakan bahwa Bagaimana Yesus dia punya pengurapan Kemudian nanti dia waktu itu dia dibaptiskan Kemudian dia akan mati Dan bagaimana juga dia akan bangkit Itu sudah dinubuatkan Dan murid-murid sebenarnya mereka masih salah mengerti akan apa yang dinyatakan oleh Yesus Gambaran dulu pada waktu Yesus datang pada kali yang pertama Mereka mengharapkan seorang Mesias Dari keturunan Daud Yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romali pada waktu itu Tetapi misi Tuhan Misi Allah bukan untuk membebaskan bangsa Israel pada waktu itu Tetapi dia datang untuk mati Dan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya Sudara-sudara yang kasih Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Yesus datang pertama kali Dan ada hubungan juga dengan kedatangan Yang kedatangannya yang kedua kali Dan bagaimana kita bisa memiliki motivasi dalam kehidupan kita Maka kita harus mempelajari firman Tuhan itu bagi diri kita sendiri Dan kita harus memiliki keyakinan yang kokoh kepada Injil Tuhan Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani Artinya keselamatan itu adalah bagi semua orang yang percaya Jadi pada saat kita mempelajari nubuatan Maka kita bisa memiliki keyakinan Yesus memang sudah datang pada kali yang pertama Tetapi klimaksnya yaitu Kita akan menantikan Yesus pada waktu kedatangannya yang kedua kali Dan kita tahu bahwa kedatangannya yang kedua kali itu adalah Kedatangan yang secara literal Berbeda dengan ajaran-ajaran sekarang yang beredar bahwa Yesus nanti sekarang akan mendirikan kerajaan seribu tahun di Palestina Jadi ini adalah ajaran yang tidak sesuai Tetapi kedatangan Yesus digambarkan Semua mata akan memandang dia Mereka yang hidup pada waktu itu Kemudian kedatangan Yesus dia akan segera Tetapi segera itu kita tahu Kita tidak tahu pastinya kapan Tetapi biarlah kita boleh bersiap sedia Untuk melihat Yesus dia datang Kemudian nubuatan juga yang menyatakan bahwa Orang mati akan dibangkitkan Dan orang percaya yang hidup mereka akan diubahkan Dan akan menerima kehidupan yang kekal Dan akhirnya kedatangan Yesus yang kedua kali Sesuai dengan nubuatan Adalah akan menghapuskan air mata perkabungan Dan kemudian kematian Itu sudah tidak ada lagi Kemudian bagaimana kita mempelajari Atau mengenal tentang Kristus Pada waktu dia hidup di dunia ini Kristus dia adalah Injil yang sesungguhnya Kemudian pada saat dia hidup Maka dia sangat patuh kepada Perintah-perintah Tuhan Ini juga sangat penting Atau memberikan kepada kita Bagaimana cara atau motivasi kita Untuk hidup sesuai dengan Kehendak Tuhan Kemudian kita menghidupkan Semua hukum Tuhan Jadi 10 hukum termasuk hukum keempat Dan percaya bahwa Yesus memberikannya Hari Sabat itu pada saat penciptaan Kemudian kita percaya bahwa Hari Sabat adalah simbol dari kuasa Dan kasih kuasa yang kuat Pada saat penciptaan Dan itu adalah anugerah keselamatan Jadi bukan memelihara Sabat kemudian selamat Tapi karena kita sudah diselamatkan oleh Kasih karnia Tuhan Maka kita memelihara akan Perintah-perintah Tuhan Termasuk hari Sabat Dan juga pada saat kita Menerima ketuhanan Kristus Dalam semua bidang kehidupan kita Maka itu adalah termasuk Pernikahan, rumah tangga Menjaga rumah kita, rumah tangga kita Agar supaya tetap rukun Dan utuh memelihara Kasih satu dengan yang lain Kemudian cara juga kita berpakaian Menunjukkan bagaimana kita harus hidup Menjadi saksi Teladan bagi orang-orang di sekitar kita Dengan rekreasi Dengan makanan Dan sebagainya Oleh sebab itu Kehidupan kita yang mengetahui Akan nubuatan-nubuatan Alkitab Kehidupan sempurna Yesus itu Boleh menjadi teladan bagi kita Di dunia yang sekarang ini Yang tidak percaya lagi dengan moralitas Maka Tuhan memberikan kepada kita Firman Tuhan Alkitab Nubuatan-nubuatan Yang sementara terjadi Menandakan bahwa Yesus sudah tidak lama lagi akan datang Makanya kita harus bersiapkan diri Mempersiapkan diri Secara pribadi Secara keluarga Secara jemaat Kemudian Akhirnya kita bisa Mengajak orang lain Untuk datang dekat kepada Tuhan Oke amin Terima kasih banyak Itulah pelajaran di hari Senin Dan kita akan masuk ke dalam pelajaran kita Di hari yang Selasa Oke saudara kita masuk ke dalam pelajaran hari Selasa Tanggal 7 November Dan judul pelajaran pada hari Selasa adalah Menunggu dan Misi Oke saudara kita akan mempelajari dari kisah pasal 1 Ayatnya ke-12 sampai ke-26 Tapi sebelum menuju kepada ayat-ayat itu Di dalam kisah 1 Masih di dalam kisah 1 Ayat yang pertama sampai yang ke-11 Di sana bicara mengenai bagaimana Yesus sebelum dia terangkat ke surga Dia menjanjikan roh kudus kepada para murid Dan roh kudus inilah yang kemudian Dikatakan di ayat yang 8 Seperti ini dari kisah 1 Di ayat yang 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Jadi kita lihat saudara Dari ayat ini Dari ayat yang 8 Kita melihat Ada dua hal yang Yesus ucapkan kepada para murid Roh kudus sebagai sebuah Sebagai satu kuasa Yang akan diberikan kepada mereka Dan itu akan menolong mereka Untuk menjadi saksi Tuhan Mengenapi misi Tuhan Dimana mereka haruslah menjadi saksi Untuk segala hal yang telah dibuat oleh Yesus Mulai dari Yerusalem Hingga akhirnya kepada seluruh ujung bumi ini Jadi kita lihat disini bahwa Ada sebuah misi yang Tuhan berikan kepada mereka Dan untuk menjalankan misi itu Maka roh kudus dijanjikan kepada mereka Karena tanpa roh kudus Mereka tidak bisa menjalankan atau mengenapi Misi dan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka Sekarang sebuah pertanyaan adalah Sampai kemudian roh kudus itu Dicurahkan kepada mereka Apa yang mereka lakukan? Saudara kalau Anda pelajari baik-baik bahwa Ketika Yesus naik ke surga itu adalah hari ke 40 Setelah dia bangkit Sementara ketika roh kudus dicurahkan Adalah hari ke 50 setelah Yesus bangkit Artinya adalah Dari sejak Yesus naik ke surga Hingga kemudian mereka menunggu Roh kudus dicurahkan Ada rantang waktu selama 10 hari Dan selama 10 hari ini mereka menunggu Bagaimana mereka mendapat kecurahan roh kudus Untuk kemudian mereka mengenapi misi Yang Tuhan berikan kepada mereka Menjadi saksi-saksi Tuhan Pertanyaan adalah Apa yang mereka buat Selama 10 hari sebelum mereka menerima Janji kecurahan roh kudus itu Di dalam kisah 1 di ayat yang ke 12 Dikatakan demikian Sorry di ayat yang ke 14 Mereka semua bertekun dengan sehati Dalam doa bersama-sama Dengan beberapa perempuan Serta Maria Ibu Yesus Dan dengan saudara-saudara Yesus Saudara Kalau Anda perhatikan di ayat ke 14 ini Mereka semua bertekun dengan sehati Di dalam doa Saudara menarik disini Murid-murid Murid-murid ini Terutama yang ke 12 minus Judas ini Mereka sehati dan juga setekun Anda bisa bayangkan Atau Anda kalau boleh ingat Sebelum Yesus disalibkan Beberapa kali Pak Alkitab mencatat Para murid bertengkar Bahkan di malam terakhir Sebelum Yesus disalibkan Mereka bertengkar Untuk memerebutkan Siapakah yang paling mulia Paling tinggi Paling hebat di antara mereka Tapi sekarang Selama 10 hari Dari Yesus naik ke surga Hingga kemudian Rekodus dicurahkan Selama penantian itu Mereka Sehati Untuk memajarkan doa Kepada Tuhan Pertanyaan adalah Bagaimana mungkin Dari sebelumnya Mereka bertengkar Saling memerebutkan Posisi yang paling tinggi Sekarang mereka satu hati Mereka rukun Mereka akrab Satu dengan yang lain Tidak ada pertentangan Di antara mereka Saudara Pertama yang bisa menjadi jawaban adalah Tentunya misi itu Satu misi yang mana Tuhan berikan kepada mereka Hingga akhirnya Mereka berpikir Untuk menjalankan misi ini Mereka tidak bisa terpecah belak Baik Ada satu ayat di dalam Di dalam lukas 24 Ya penulis kitab Pisah para rasul Adalah lukas juga Dan lukas juga menuliskan Sebuah kitab lukas Saudara Di dalam lukas 24 Ayat yang ke 45 Ini adalah Ketika Yesus Selama 40 hari Bersama-sama dengan Para murid Setelah kebangkitannya Dan hari-hari terakhir Sebelum dia naik Ke surga Yesus mengatakan demikian Di lukas 24 Ayat yang ke 45 Lalu ia membuka Pikiran mereka Sehingga mereka Mengerti kitab suci Artinya adalah Sebelum Yesus Disalibkan Para murid Mengikut Kristus Selama 3,5 tahun Tapi mereka tidak Mengerti firman Tuhan Dan sebelum Menai ke surga Yesus memastikan Bahwa para murid Tidak selama mengerti Firman Tuhan Terutama dalam Kaitan Yesus Sebagai Mesias Dan apa tujuan Dia sebagai Mesias Di ayat ke 46 Dikatakan Katanya kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias haruslah Menderita Dan bangkit Dari antara orang mati Pada hari yang ketiga Dan ayat ke 47 Dan lagi dalam namanya Berita tentang pertobatan Dan pengampunan Dosa haruslah disampaikan Kepada segala bangsa Mulai dari Jerusalem Jadi Satu hal yang Yesus Buka dalam pikiran mereka Mengenai firman Tuhan Mereka harus selama mengerti Mesias datang Bukan seperti harapan mereka Mendidikan kerajaan Di Israel Seperti dulu Daud Membebaskan daripada Penjajahan Roma Tidak seperti itu Mesias adalah Datang ke dunia Untuk kemudian Menderita Lalu bangkit pada hari yang ketiga Dengan tujuan adalah Di dalam pengorbanannya Namanya memberikan Kuasa pertobatan Dan juga pengampunan Itulah arti Tujuan dari pekerjaan Mesias Dan di ayat yang ke 48 Dikatakan Kamu adalah saksi Dari semuanya ini Jadi misi Yang haruslah mereka emban Adalah Bagaimana memberitakan Kepada Saudara mereka di Jerusalem Judea Samaria Dan juga kepada orang Dari seluruh muka bumi Bahwa Yesus adalah Mesias Yang mana datang ke dunia ini Untuk mati bagi manusia Dan di dalam namanya Ada sebuah Kuasa pertobatan Dan juga pengampunan Dan ketika mereka Mengerti hal ini Mereka bersatu Saudara Pengertian mereka Sebelumnya tentang Mesias salah Sehingga mereka Berlembang-lembang Menjadi yang terbaik Dan ketika mereka Tahu arti benar Tujuan dari pekerjaan Yesus sebagai Mesias Mereka menyentukan hati Mereka malu Dengan Yesus Dan kemudian Mereka bertobat Mereka menerima Pengampunan dari Kristus Dan mereka Berpikir dalam Hati masing-masing Berjanji bahwa Mereka akan Memberitakan kepada dunia Siapakah Mesias itu Siapakah Yesus Adalah Tuhan Yang menjelima Menjadi manusia Dan mati bagi manusia Dan di dalam Namanya ada Pertobatan dan juga Pengampunan Itulah yang kemudian Di dalam Kisah para rasul Satu ayat ke-14 tadi Melantar belakangi Orang-orang ini Yang sebelumnya bertengkar Sekarang mereka sehati Mereka satu 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 pikiran Saudara Di dalam Ayat itu juga dikatakan Mereka sehati Untuk berdoa Berdoa untuk apa? Tentunya berdoa Agar mereka Bisa melaksanakan Misi dan tugas Adipada Yesus Menjadi saksi Mengenai tujuan Pekerjaan Yesus Datang ke dunia Sebagai Mesias Jadi saudara Selama 10 hari ini Mereka Sehati Setepun Dan mereka berdoa Bersama-sama Dan ada satu info Tambah yang saya rindu Sampaikan saudara Masih di dalam Lukas 24 Lukas 24 Di ayat yang ke-51 Sampai 53 Dikatakan Dan ketika Ia sedang memberkati mereka Ia berpisah dari mereka Dan terangkat ke surga Jadi ini mengisahkan Ketika Yesus memberkati Para murid Lalu terangkat ke surga Dan setelah Yesus Terangkat ke surga Apa yang dialami oleh Para murid Dikatakan di ayat 52 Dan 53 Mereka sucut Menyembah kepadanya Lalu mereka pulang Ke Jerusalem Dengan sangat bersuka cita Ayat ke-53 Mereka senantiasa Berada di dalam Baik Allah Dan memuliakan Allah Jadi Setelah mereka Berpisah dengan Yesus Bukannya yang sedih Tapi mereka mengerti Mereka punya tugas Mereka punya misi Untuk memberitakan Kepada orang di sekitar mereka Dan orang-orang yang jauh Mengenai tugas Dan pekerjaan Yesus Sebagai Mesias Yang mati untuk dunia Mereka bersuka cita Mereka selalu memuliakan Allah Jadi saudara Satu hal yang kita Perlu pikirkan Kita sedang menanti Bagaimana Kecuran hujan akhir Kira-kira kudus Kita perlu satu hati Satu sama lain Kita perlu berdoa Untuk tugas dan misi ini Kita perlu bersuka cita Dan selalu memuliakan Allah Bagaimana mungkin Seorang yang menantikan Kedatangan Tuhan yang kedua kali Dan yang sedang menjalankan Misi dan pekerjaan Dari Tuhan Yang Tuhan limpahkan kepada kita Namun kita tidak bersuka cita Kita mesti Untuk selalu bersuka cita Dalam segala hal Yang bisa membuat orang Tertarik kepada Kekristenan Dan kepada Kristus adalah Kalau kita sebagai para muridnya Kita menunjukkan Sebuah suka cita Ini membuat kekristana Menjadi berbeda Satu agama yang mana Memperkenalkan kita Kepada Tuhan Yang memberikan suka cita Sejati kepada kita Oke Hal yang lain Hal yang lain Hal yang lain yang kemudian Dikatakan di dalam pelajaran Hari Selasa ini Apa yang mereka lakukan Selama 10 hari Ketika mereka menantikan Roh Kudus itu Di dalam Kisah para rasul Satu Ayat yang ke-15 Sampai yang ke-26 Di sana Dikatakan Judul perikopnya adalah Bagaimana Matthias Dipilih untuk Menggantikan Judas Saudara Kita tahu Judas Akhirnya Setelah mengkhianati Kristus Dia mengakhiri dirinya Dengan bunuh diri Dan ternyata Petrus kemudian Berdiri memimpin Sebuah rapat pada waktu itu Untuk mengatakan bahwa Haruslah ada dipilih Pengganti Judas Dikatakan di dalam Kisah 1 Di ayat yang ke-20 Dikatakan Sebab ada tertulis Dalam kitab Masmur Jadi Masmur menuliskan Menggantikan Judas Dikatakan demikian Biarlah perkembahannya Menjadi sunyi Dan biarlah Tidak ada penghuni Di dalamnya Dan biarlah Jabatannya diambil Orang lain Dua kalimat ini Dikutip dari Masmur 69 Naik 26 Dan Masmur 109 Naik yang ke-8 Dikatakan bagian akhir tadi Jabatan Judas Haruslah diberikan Kepada orang lain Sehingga kemudian Di ayat yang ke-21 Petrus berkata demikian Jadi haruslah Ditambahkan kepada kami Seorang dari mereka Yang senantiasa datang Berkumpul dengan kami Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami Jadi Dikatakan oleh Petrus Bahwa berdasarkan firman Tuhan Judas Haruslah dipilihkan penggantinya Dan kemudian Di ayat yang ke-26 Setelah dibuang undi Ada dua nama Dari Bar Sabas Dan juga Matias Terpilihlah oleh Tuhan Adalah Matias Sebagai pengganti Judas Mungkin tambah sepilih disini Tapi yang kita mengatakan Bahwa harus ada Dipilih pengganti Judas Saudara Tidak tahu tujuan Pastinya untuk apa Saya pun juga tidak Terlalu mengerti hal ini Tapi Yang kita bisa lihat Dari sini adalah Para murid Sambil menanti Kecuruhan roh kudus Yang mana akan menolong Mereka menjalankan Misi mereka sebagai Saksi-saksi Tuhan Mereka mencoba Menyesuaikan Dan menyelarasan Jadi mereka dengan firman Tuhan Apa yang dikatakan firman Tuhan Dan itu belum terkenapi Haruslah mereka Haruslah mereka lakukan Supaya itu terkenapi Termasuk memilih pengganti Judas Kita pun demikian Kita sambil menjalankan Pekerjaan kita sebagai Saksi Tuhan Dan menunggu kecuruhan roh kudus Hingga Tuhan Tanya kedua kali Tuhan punya Masuk tertentu Dari kita firman Tuhan Yang mana mesti Untuk kita lakukan Dan mungkin terkenapi Dalam hidupan kita Kita pun perlu Melakukan itu Jadi saudara Bila selama kita Menjalankan misi kita Dan menantikan Kecuruhan roh kudus Untuk memberikan Kebara kita Kuasa memberitakan firman ini Biarlah kita Sehat disetekun Dengan satu sama lain Kita berdoa Untuk misi ini Dan kita mencoba Menyalaraskan diri kita Dengan apa yang Dikatakan oleh firman Tuhan Demikian pelajaran Hari Selasa Saya kembalikan kepada Saudara Dari Oke Amin Terima kasih Ya saudara Kita sudah melihat Pelajaran di hari Selasa Dan kita akan melanjutkan Kedalam pelajaran di hari Rabu Baik pelajaran di hari Rabu Dengan judul Yesus Dengan judul Yang telah kamu salibkan Jadi Yesus yang telah Kamu salibkan Jadi sudah disampaikan tadi Bagaimana Latar belakang Sehingga roh kudus itu Dicurakan Jadi mereka Sehati Sepikir Kemudian Satu tujuan Dan Mereka merasakan Bahwa Satu Kesatuan itu Adalah Sangat penting Dan di dalam Kisah Rasul Pasal 2 Dinyatakan Bahwa Ada Lidah-lidah api Yang hingga Di kepala mereka Di atas Kepala mereka Dan pada saat itulah Pencuran roh hujan Awal itu Digenapi Pada hari Pentecostal Dan kita bisa melihat Apa yang terjadi Pada saat Murid-murid Mereka Mendapatkan Kecuran roh kudus Disini Dinyatakan Bahwa Mereka Berbahasa roh Terkadang Orang berpikir Bahasa roh itu Adalah bahasa Yang asing Atau bahasa Yang tidak Dimengerti Tetapi Di dalam Kisah Pasal 2 Itu Menyatakan Ada orang Yang mengatakan Mereka itu Mabuk karena Anggur Tetapi Mereka itu Yang Murid-murid Yang Latar belakang Mereka Jadi Sepertinya Kurang pendidikan Orang Nelayan Tetapi Pada saat Roh kudus Dicurahkan Kepada mereka Maka Karunia Roh kudus Juga itu Diberikan Baik itu Karunia Kasih Maupun Karunia Lidah Atau Karunia Berbahasa Roh Nah Ini adalah Salah satu Sarana Yang Tuhan Gunakan Untuk Mencapai Orang-orang Yang belum Mengenalkan Kebenaran Akhirnya Orang-orang Merasa Bahwa Pada saat Mereka Mendengarkan Tentang Pekabaran Yang sudah Disampaikan Oleh Rasul-rasul Pada waktu itu Maka Mereka Mengerti Akan Pekabaran Itu Dan Akhirnya Mereka Bertobat Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Dan Kita Tahu Disana Bahwa Orang-orang Pun Yang ada Pada Waktu itu Adalah Mereka Yang Bersama-sama Yang Sudah Menyalibkan Yesus Darah Yang Kasim Injil Ini Berkuasa Untuk Menyelamatkan Orang Berdosa Jadi Jadi Teruk Berdosa Yang Bagaimana Buruk Pun Dosanya Kalau Dia Mau Datang Kemudian Bertobat Di dalam Kisah Fasal 2 Ayat 37 Akhirnya Mereka Berseru Apakah Yang Harus Kami Perbuat Saudara-saudara Ayat 38 Ya Dikatakan Kata Petrus Kepada Mereka Bertobat Dan Hendaklah Kamu Masing-masing Memberi Dirimu Di Baptis Dalam Nama Yesus Kristus Untuk Pengampunan Dosamu Maka Kamu Akan Menerima Karniara Kudus Darah Yang Kasim Syarat Menerima Karniara Kudus Adalah Bertobat Kemudian Meminta Ampun Akan Dosa-dosa Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Pribadi Dan Pada Saat Mereka Bekerja Sama Dengan Roh Kudus Ada Keserasian Antara Satu Sama Lain Darah Yang Kasim Ada Begitu Banyak Umat Tuhan Yang Mengaku Umat Tuhan Mengapa Begitu Banyak Terjadi Perpecahan Itu Karena Kuasa Roh Kudus Belum Bekerja Di Dalam Kehidupan Daripada Umat Umat Berbeda Pada Hari Penta Kursna Pada Saat Mereka Mendapatkan Kuasa Roh Kudus Itu Maka Mereka Juga Saling Mengakui Akan Dosa Dosa Mereka Dan Seperti Yang Sudah Disampaikan Tadi Bahkan Mereka Yang Pada Waktu Itu Mereka Yang Berada Pada Posisi Mereka Yang Berseru Salibkan Yesus Akhirnya Mereka Bertobat Nah Itulah Kuasa Yang Dimiliki Oleh Injil Dan Itu Adalah Kuasa Atau Suatu Hal Yang Memotivasi Kita Agar Supaya Kita Bisa Memberitakan Injil Kepada Dunia Yang Di Di Oleh Orang Orang Yang Berdosa Sudah Jatuh Dan Bobrok Darah Yang Kasih Tugas Kita Bukan Untuk Menghakimi Tapi Tugas Kita Adalah Untuk Bersaksi Tentang Kuasa Yang Menyelamatkan Dari Yesus Nah Bagaimana Di Dalam Kehidupan Kita Sebagai Orang Percaya Jadi Bagaimana Kita Menyatakan Injil Itu Kepada Orang Orang Lain Seperti Kita Ketahui Bahwa Di Dalam Dunia Ini Ada Begitu Banyak Orang Orang Yang Non Kristen Atau Mereka Tidak Mengetahui Mengenal Yesus Itu Sebagai Juru Selamat Ada Jutaan Bahkan Ada Milyaran Jadi Umat Umat Yang Muslim Ada Hindu Ada Buddha Dan Penganut Agama Tradisional Lainnya Yang Tidak Pernah Mendengar Tentang Pengharapan Akan Yesus Yang Sudah Menyelamatkan Dan Kita Harus Memberitakan Kasih Tuhan Kepada Mereka Hamba Tuhan Nyonya White Mengatakan Bahwa Umat Tuhan Itu Ada Di Semua Golongan Ada Di Semua Gereja Bahkan Di Banyak Para Pengikut Gereja Roma Katolik Ada Banyak Umat Tuhan Di sana Di Gereja Protestan Di Gereja Yang Memiliki Iman Yang Berbeda Dengan Iman Kristiani Sesuai Dengan Terang Yang Diberikan Kepada Mereka Yesus Dia berkata Dalam Yohane 10 Yang Belum Mendengarkan Akan Kabar Keselamatan Dan Domba Domba Ini Akan Kutuntun Kedalam Satu Kawanan Dan Satu Gembala Dan Itu Adalah Menjadi Tugas Kita Dan Apa Yang Kita Harus Saksikan Adalah Yesus Kristus Yang Disalibkan Sebenarnya Secara Literal Memang Orang Yahudi Memang Yang Menyalibkan Yesus Tetapi Yesus Dia Mati Bukan Hanya Bagi Orang Yahudi Tetapi Dosa Termasuk Saudara Dan Saya Yesaya 53 Ayat 5 Dikatakan Bahwa Dia Tertikam Karena Pelanggaran Kita Karena Dosa Kita Dia Dirembukan Karena Kejahatan Kita Dan Oleh Bilur Bilurnya Maka Kita Menjadi Sembuh Jadi Ada Satu Kekuatan Pada Saat Kita Menyampaikan Kabar Injil Yesus Yang Tidak Berdosa Dia Menjadi Dosa Karena Mau Menebus Saudara Dan Saya Sehingga Pada Saat Kita Tinggikan Yesus Maka Banyak Orang Akan Datang Mengenal Kebenaran Tuhan Amin Oke Saudara Itu adalah Pelajaran Di hari Rabu Dan Kita Langsung Saja Saudara Kepada Pelajaran Selanjutnya Di hari Kamis Baik Dalam Pelajaran Hari Kamis Ini Kita Mempelajari Satu Pelajaran Yang Berjelur Sebuah Gambaran Tentang Kerja Mula Mula Dalam Pelajaran Hari Rabu Disana Disebutkan Mengenai Bagaimana Ketika Tuhan Memberkati Pekerjaan Petrus Dan Teman-teman Dalam Mengkotbahkan Injil Menjadi Saksi Mengenai Yesus Sebagai Mesias Dan Tuhan Memberkati Pekerjaan Mereka Dan Di dalam Kisah Pasal 2 Ayat Yang Ke 41 Disana Dikatakan Bahwa Ada 3000 Orang Yang Kemudian Memberi Mereka Diri Di Baptis Dan 3000 Orang Itu Ditambahkan Kepada Murid-murid Yang Sudah Ada Jadi Disini Kita Melihat Ada Sebuah Berkat Yang Luar Biasa Yang Tuhan Berikan Kepada Gereja Mula-mula Oleh Karena Satu Pengaruh Pekerjaan Dari Roh Kudus Pekerjaan Yang Dibuat Petrus Dan Teman-teman Hasilnya Luar Biasa Ada Begitu Banyak Orang 3000 Orang Yang Memberi Mereka Dibaptis Dan Mereka Bergabur Dengan Jumlah Biasa Di Dalam Kisah Para Rasul 2 Ayat Yang 42 Dikatakan Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul Rasul Dan Dalam Persekutuan Dan Mereka Selalu Berkumpul Dan Untuk Memecahkan Roti Dan Berdoa Jadi Kita Lihat Disini Bahwa Di Dalam Jumlah Mula-mula Ini Ada Proses Pemerutan Ada Proses Pemuritan Yang Terus Berlangsung Pemuritan Adalah Tidaklah Berhenti Ketika Seseorang Diajar Mengenai Kebenaran Lalu Dia Menyerahkan Diri Untuk Dibaptis Lalu Berhenti Tidak Itu Terus Berlangsung Saudara Ada Proses Dimana Membawa Orang Masuk Dalam Gereja Tapi Ada Pula Di Proses Pemerutan Adalah Sebuah Pemeliharaan Dan Sekarang Ini Ada Sebuah Pemeliharaan Dan Membantu Anggota Baru Untuk Beradaptasi Dan Dari Kisah Dua Ayat Yang Ke 42 Ini Dikatakan Kepada Mereka Jemaat Mula-mula Tekun Untuk Mengajarkan Mereka Pengajaran Para Rasul Dan Juga Persekutuan Sebuah Pertanyaan Adalah Pengajaran Seperti Apa Tentunya Pengajaran Yang Benar Yang Mana Mungkin Akan Lebih Menguatkan Mereka Kepada Kebenaran Yang Telah Mereka Terima Sebelum Mereka Dibaptiskan Artinya Adalah Buat Kita Sekarang Yang Sedang Terlibat Dalam Pekerjaan Penginjilan Ketika Kita Mengajar Orang Secara Lengkap Mengenai Dasar Kepercayaan Alkitab Kepada Orang Orang Itu Dan Ketika Mereka Dibaptis Maka Haruslah Dilajukan Dengan Sebuah Pengajaran Lain Yang Mana Lebih Menguatkan Mereka Yang Lebih Menguatkan Keyakinan Mereka Bahwa Apa Yang Mereka Anduk Sekarang Adalah Sesuatu Benar Kita Bisa Melihat Itu Di Dalam Amanat Akung Kristus Di Dalam Matis 28 Ayat Yang Ke 19 Ayat Ke 20 Dikatakan Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dalam Terjemahan Lain Adalah Ajarlah Semua Bangsa Menjadi Muridku Lalu Baptislah Mereka Dan Yang Terakhir Adalah Ajar Mereka Kembali Melakukan Segala Suatu Yang Perlu Untuk Dilakukan Jadi Ada Sebuah Proses Pengajaran Sebelum Dibaptiskan Dan Ada Sebuah Proses Pengajaran Sesudah Dibaptiskan Dan Itu Yang Dibuat Oleh Kerja Mula Mula Pada Waktu Itu Ketika Orang Orang Menerima Kristus Sebagai Juru Selamat Mereka Menyerahkan Diri Kedalam Baptisan 3000 Orang Diajarkan Kembali Mengenai Perkara Perkara Yang Mengenai Firmat Tuhan Agar Mereka Yang Mereka Terima Dapat Diterapkan Atau Diaplikasikan Saudara Satu Hal Yang Akan Membosankan Ketika Firman Tuhan Tidak Kita Aplikasikan Kalau Itu Hanyalah Sebatas Pengetahuan Ada Begitu Banyak Orang Yang Berhenti Dan Kehilangan Minat Kepada Firman Tuhan Ketika Firman Tuhan Hanyalah Sebatas Pengetahuan Tapi Bagaimana Cara Itu Diterapkan Dan Mengaplikasikan Itu Firman Tuhan Diberikan Kepada Orang Baru Itu Dan Bagaimana Itu Diaplikasikan Dan Yang Ketiga Yang Paling Penting Adalah Sebuah Persekutuan Saudara Orang Orang Percaya Itu Tidak Hanya Diajarkan Bagaimana Yang Benar Tidak Hanya Diajarkan Apa Itu Kebenaran Yang Benar Tapi Bagaimana Untuk Melakukannya Ini Sesuatu Yang Penting Saudara Jadi Kita Tidak Hanya Memberitahkan Tapi Bagaimana Cara Menerapkan Cara Menghidupkan Dalam Hidupan Kita Sehari Dan Yang Paling Utama Yang Dikatakan Mengenai Gerja Mula Mula Adalah Ada Persekutuan Jadi Orang Tidak Hanya Mengajar Dan Berkotbah Dan Memberitahu Mereka Dan Menyeru Orang Orang Itu Pulang Tapi Bagaimana Mendampingi Orang Orang Ini Untuk Kemudian Mereka Bertunggu Bersama Sama Sekarang Hal Sederhana Yang Kita Bisa Buat Dijaman Ini Adalah Ketika Ada Anggota Baru Yang Dibaptis Setelah Mereka Menerima Kembenaran Kita Ajar Mereka Jadi Kita Perlu Dampingi Cara Yang Paling Mudah Contohnya Datanglah Ke Rumah Mereka Untuk Renungan Pagi Bersama Sama Atau Renungan Malam Bersama Sama Atau Ibadah Buka Sahabat Bersama Sama Cara Yang Praktis Mendorong Orang Anggota Baru Sebagai Bayi Yang Baru Lahir Yang Bertumbuh Untuk Kemudian Mereka Bertahan Di Dalam Iman Mereka Jadi Saudara Kotbah Yang Baik Adalah Tidak Hanya Memberitahukan Apa Yang Benar Tapi Juga Mengatakan Bagaimana Cara Melakukannya Tapi Jauh Lebih Berkuasa Adalah Ketika Kita Sebagai Sebuah Gerja Anggota Yang Lama Kita Mendam Anggota Yang Baru Sehingga Mereka Bertumbuh Di Dalam Iman Mereka Dikatakan Dalam Buku Kisah Prarasun Dalam Bahasa Inggris Di Halaman 510 Dikatakan Pengaruh Yang Tidak Dipelajari Dan Tidak Disadari Dari Kehidupan Yang Kudus Adalah Kotbah Yang Paling Meyakinkan Yang Dapat Diberikan Untuk Mendukung Kekristenan Jadi Satu Kehidupan Yang Benar Dan Pendampingan Kepada Orang Yang Baru Ini Adalah Sebuah Atau Sesuatu Yang Berkuasa Lebih Berkuasa Daripada Kotbah Yang Paling Baik Saudara Jadi Kita Perlu Untuk Memikirkan Bagaimana Mengambil Pelajaran Dari Kerja Mula Mula Ini Kita Terus Memberikan Pengajaran Kepada Orang Yang Baru Kita Memberitahu Kepada Mereka Bagaimana Pelajaran Perlu Diaplikasikan Dan Yang Paling Utama Adalah Tidak Menyampaikan Tapi Bagaimana Mendampingi Bersekutu Dengan Mereka Sehingga Mereka Merasa Punya Teman Dan Mereka Bertumbuh Menjadi Orang Dewasa Secara Rohani Dan Bersama Sama Dengan Bersama Dengan Kita Menantikan Kedatangan Tuhan Yang Kedua Kali Demikian Belajaran Berdari Kamis Tuhan Memberkati Amin Oke Terima Kasih Saudara Jadi Kita Sudah Melihat Saudara Pelajaran Kita Dalam Minggu Ini Dengan Ya Dimana Kita Membahas Pelajaran Tentang Motivasi Dan Persiapan Dan Dengan Semua Apa Yang Kita Pelajari Dalam Sepanjang Minggu Ini Kira-kira Kesimpulan Apa Yang Bisa Kita Buat Saya Akan Membacakan Di Dalam Buku Pandang Ke Atas Halaman 19 Bunya Demikian Mereka Yang Memiliki Yesus Yang Tinggal Dalam Hati Dengan Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Pribadinya Sama Seperti Menerima Roh Kudus Untuk Menjadi Penasihat Pengudus Penuntun Dan Sebagai Saksi Semakin Dekat Orang Percaya Berjalan Dengan Allah Semakin Jelas Kesaksiannya Dan Sebagai Hasil Yang Pasti Semakin Kuat Pengaruh Kesaksiannya Kepada Orang Lain Tentang Kasih Juru Selamat Semakin Dia Akan Memberikan Bukti Bahwa Dia Menghargai Firman Allah Firman Allah Adalah Makanannya Minumannya Untuk Memuaskan Jiwa Yang Haus Ia Menghargai Hak Istimewa Untuk Mempelajari Kendak Allah Dari Firmannya Jadi Pada Saat Kita Mempelajari Firman Tuhan Teristimewa Nubuatan Nubuatan Di Dalam Alkitab Tentang Yesus Kristus Sebagai Yurus Selamat Itu Akan Memberikan Kita Kekuatan Dengan Demikian Kita Bisa Hidup Dalam Kebenaran Dan Bisa Menyatakan Kasih Yesus Kepada Orang Orang Yang Berada Di Sekitar Kita Oke Terima Kasih Saudara Setio Setelah Turun Nero Kudus Mereka Setia Adalah Pekerjaan Misi Memberitakan Yesus Sebagai Mesias Dan Mereka Melakukan Dengan Penuh Kelamah Lembutan Penuh Perhatian Penyangkalan Diri Dan Malah Berkorban Demi Kebenaran Mereka Bergaul Dengan Orang Orang Yang Mereka Menangkan Dan Disitu Ada Satu Kuasa Yang Lebih Besar Daripada Sekedar Mengajar Dan Mengkut Bahkan Semata Saudara Dengan Kelamah Lembutan Kesabaran Dan Kasih Kita Haruslah Menunjukkan Karakter Kristus Dan Berkat Berkat Keselamatan Kepada Orang Orang Yang Sedang Kita Jangkau Dan Orang Orang Yang Telah Menangkan Demikian Kesimpulan Yang Saya Bisa Berikan Berkelajaran Oke Terima kasih Jadi Saudara Sementara Motivasi Adalah Kerinduan Atau Alasan Yang Dimiliki Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Bagi Orang Lain Persiapan Melibatkan Suatu Tindakan Agar Bersiap Siap Sehingga Sesuatu Dapat Diselesaikan Ya Motivasi Berkaitan Dengan Sesuatu Yang Menyebabkan Atau Mendorong Kita Untuk Bertindak Persiapan Memungkinkan Rencana Itu Terjadi Sementara Yesus Dan Apa Yang Telah Dia Lakukan Bagi Kita Memberikan Motivasi Kita Untuk Melakukan Misi Dia Juga Telah Mempercayakan Roh Kudusnya Kepada Kita Sehingga Memampukan Kita Untuk Menyelesaikan Kehendak Dan Mandat Misinya Demikianlah Pelajaran Yang kita Bisa Pelajari Dalam Pelajaran Kelima Sekolah Sahabat Kita Yang Berjudul Motivasi Dan Persiapan Untuk Misi Dan Kita Menutup Pelajaran Kita Dengan Berdoa Dan Saya Mengundang Kak Gredi Untuk Berdoa Terima Kasih Bapak Di Surga Karena Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Dan Ruh Kudus Boleh Menyertai Kami Kami Boleh Mempelajari Firman Tuhan Lewat Pelajaran Sekolah Sahabat Bagaimana Motivasi Yang Sudah Engkau Tanamkan Di Dalam Kehidupan Kami Biarlah Kami Boleh Memiliki Sukacita Boleh Memiliki Firman Tuhan Yesus Hidup Dalam Kehidupan Kami Dan Demikian Kami Boleh Menceritakan Itu Kepada Orang Orang Di Sekitar Kami Biarlah Kasih Tuhan Atau Jemaat Dan Demikian Memiliki Kasih Seperti Kristus Dan Demikian Itu Adalah Dasar Yang Tidak Bisa Ditolak Oleh Dunia Tentang Bagaimana Tuhan Yang Sudah Lebih Dahulu Mengasih Kami Dan Demikian Kami Boleh Mengasih Satu Dengan Yang Lain Dengan Demikian Kasih Tuhan Boleh Nyata Kepada Orang Orang Di Sekitar Kami Dan Banyak Jiwa Akan Kami Dalam Nama Yesus Yur Selamat Kami Amin Amin Oke Sudara Terima Kasih Kita Telah Menyelesaikan Pelajaran Kita Sudah Dalam Minggu Ini Dan Kita Akan Ketemu Kembali Dengan Belajar Alkitab Berikutnya Dengan Topik Yang Lebih Menarik Lagi Kiranya Tuhan Memberkati Kita